Bukankah kalian berkata bahwasannya kalian titip ini negara, kalian titip ini negeri, kalian titip ini bangsa kepada mereka, tetapi mereka yang kalian berikan amanah, mereka khianat. Wahai Bung Karno, dengarkan suara kami, rakyatmu dari dalam kuburmu. Wahai Bung Karno, engkau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian. Umat baginda Nabi Besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah SWT. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, cinta tanah air sebagian daripada iman, betul? Berarti kalau ada orang yang menyianyikan tanah airnya, kalau ada orang yang tidak mencintai tanah airnya, ada orang yang mengaku Indonesia, tapi tidak mencintai Indonesianya, berarti bohong. Berarti itu orang tidak punya iman kepada Allah SWT. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka menyambut 17 Agustus, yaitu kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia merdeka berkat perjuangan para ulama, berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para kiai, berkat perjuangan para santri, berkat perjuangan para pahlawan. Perjuangan mereka lah yang menjadi sebab, yang menjadi awal bagi terbukanya pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, belum ada Indonesia, belum ada negara, belum ada pemerintahan, belum ada anggota dewan, belum ada presiden. Yang ada para ulama, para santri, pondok-pondok pesantren, majlis-majlis talim, majlis-majlis ilmu, para kiai, para ulama, para santri, mereka berjuang. Mereka bersatu untuk mengusir para pencajah dari tanah Indonesia. Saudara-saudara, ulama dan santri terdahulu, malam mereka pegang polpen, malam basah diri mereka dengan air mata kerinduan kepada Allah. Itu malam mereka megang polpen, malam mereka megang pena, malam mereka megang kitab, malam basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Siang mereka tidak pegang kitab, siang mereka tidak megang pena, siang mereka bukan basah dengan air mata, siang mereka memegang pedang, bersimbah darah, mengorbankan jiwa dan nyawa, demi keberdekaan Republik Indonesia. Ya, saudara-saudara, oleh karena kalian, para santri-santri kita, para santri tanamkan dalam diri kita jiwa-jiwa dan ruh, para santri-santri dan ulama, para pejuang-pejuang terdahulu. Saudara-saudara, sekarang memang tul, Indonesia telah merdeka. Kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, kita telah merdeka dari pencajah, Tapi kita belum merdeka dari sembilan naga, betul? Kita masih dijajah ekonominya, kita belum merdeka dari para koruptor, belum merdeka dari para pemerintah kotor, belum merdeka dari para pencajah yang zolim. Kita telah merdeka dari pencajah Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, tapi kita belum merdeka dari maksyiat, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari balarat, belum merdeka dari se'iat. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemuda di Indonesia, berjuanglah engkau untuk bangsa, berjuanglah engkau untuk merah putih, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan, engkau adalah ujung harapan bangsa, engkau ujung tombak bangsa, engkau adalah benteng bangsa Indonesia, baik buruknya bangsa, baik bagusnya Indonesia, rusak atau bagusnya Indonesia ke depan, berada di tangan kalian. Kalau anak-anak mudanya baik, taat patuh, tunduk kepada Allah, Indonesia kita akan baik, akan mendapatkan pemimpin yang baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabok-mabokan, maka besok Indonesia kita akan rusak, besok bangsa kita akan rusak, dan negara kita akan rusak. Oleh karenanya, dahai para pemuda-pemuda Islam, dahai para santri-santri merdekakan Indonesia, daripada pejuang-pejabat, daripada pemerintah-pemerintah yang kotor, daripada pejabat-pejabat yang zonim, saudara-saudara, para pahlawan zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa. Kalau pejabat-pejabat sekarang, mereka mengorbankan bangsa, mengorbankan negara, mengorbankan rakyat, demi kepentingan perut dan partainya, betul? Pahlawan zaman dulu, mereka mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk memerdekakan bangsa. Pejabat-pejabat sekarang, mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perutnya. Bangsa yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, Indonesia yang jadi korban. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemuda di Indonesia, sekarang bukan saat dah bagi kalian untuk bermain-main, bukan saat dah bagi kalian untuk bercanda-bercanda, sekarang saat dah bagi kita untuk bangkit. Kenapa? Karena kalian satu-satunya, kita para santri, para pemuda-pemuda Islam, yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli oleh orang-orang Cina, tidak bisa dibeli oleh orang-orang komunis, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok oleh para taipan-taipan. Presiden bisa mereka beli. Bagi orang-orang yang ingin merampok harta rakyat, bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, Presiden bisa dibeli, tentara bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, menteri bisa mereka beli, tetapi mereka lupa, mereka lalai, bahwasannya di tanah Indonesia, masih tegak berdiri. Kami, para pemuda-pemuda Islam, kami, para santri-santri, demi Allah, kami bersumpah demi Indonesia, selama kami masih tegak berdiri, di tanah Indonesia, kami bernafas di tanah Indonesia, maka selama itu juga, kami tidak akan pernah bisa dibeli, sampai hari kiawab. Yang hak kita sampaikan, hak betul. Yang benar kita sampaikan, benar betul. Oleh karena hanya sampaikan kebenaran. Afdolul jihad kalimatu hakim, wa firiwayah kalimatu adlin, indah sultanin jail. Jihad yang paling utama, jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik, adalah menyampaikan kebenaran, kepada para pejabat-pejabat yang zolim. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemuda Islam, jangan pernah angkau takut, bersatu, berkorban untuk Indonesia ke depan, agar besok 2019, kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, berjuanglah, merdekakanlah Indonesia, wahai Indonesia ku, wahai para pahlawanku, yang telah berjuang untuk Indonesia. Wahai Bung Karno, hei Bung Karno, hei Bung Hatta, dengarkan kami, kami rakyatmu, wahai Bung Karno, wahai Bung Hatta, wahai General Sudirman, wahai Kapten Patimura, wahai para pahlawan-pahlawan Indonesia, kalian berjuang untuk bangsa, kalian mengorbankan jiwa kalian, untuk merdekanya Indonesia, tetapi, coba kalian lihat pejabat-pejabat sekarang, bukankah kalian berkata, bahwasannya kalian titip ini negara, kalian titip ini negeri, kalian titip ini bangsa kepada mereka, tetapi mereka yang kalian berikan amanah, mereka khianat, wahai Bung Karno, dengarkan suara kami, rakyatmu dari dalam kubirmu, wahai Bung Karno, engkau punya anak, megawatis, Bung Karno, dia berkata bahwasannya, dia tidak butuh kepada Islam, dia selalu menyerang Islam, dia ingin memenjarakan para ulama, wahai Bung Karno, dengarlah suara kami, kami rakyatmu, suara rakyat, suara Indonesia, suara beraputi, wahai para pahlawan, pejabat-pejabat sekarang, mereka hidup tenang, hidup nyenyak, hidup senang, mereka tidur di atas kasur-kasur tinggi, pakai ikan kaisar, mobil mereka mewah, berumah mereka besar, padahal kalian berjuang mati-matian, kalian berdarah, kalian berkeringat untuk bangsa dan negara, tetapi coba kalian lihat, mereka orang-orang yang mengaku sebagai penerus kalian, mereka pejabat-pejabat sekarang, mereka biarkan rakyat kelaparan, mereka biarkan rakyat mereka pengangguran, tenaga kerja mereka impor dari asing, hutang semakin banyak, mereka jual bangsa, mereka jual rakyat, mereka jual aset-aset tegara, mereka jual kekayaan alam Indonesia, wahai indonesiaku, wahai merah putihku, kami Allah, kami Allah, bebaskanlah dirimu, wahai merah putih, bebaskanlah dirimu dari maksyiat, dari mungkarat, dari para koruptor, dari para pejabat-pejabat yang zolim, wahai garudaku, merdekakanlah dirimu, bebaskan dirimu dari cengkraman sang nagah, wahai garudah, terbanglah engkau meninggi, di tempat yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu, wahai garudah, engkau dibuat oleh sultan, syarif Hamid al-Ghadri, sebagai lambang keperkasaan, sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang yang tinggi, misalnya Indonesia lambang garudah, yang bikin sultan Hamid al-Ghadri, sebagai bapak beliau adalah orang soleh, cucunya ulama, kenapa dibikin lambang garudah, sebagai bukti akan ketinggian Indonesia, keperkasaan Indonesia, kekuatan Indonesia, sekarang garudah telah dibeli, oleh siapa? oleh sang nagah, garudah dicengkram oleh sang nagah, oleh karanya kita, pemuda-pemuda Islam, harus kita bebaskan garuda kita, Indonesia kita, merah putih kita, dari para taipan-taipan kotor, yang bisa membeli aparat-aparat pemerintah, wahai merah putihku, wahai merah putihku, kami anak-anak bangsa, malam hari ini, kami merayakan 17 Agustus, kami bersumpah, kami Allah, selama, karah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga, kami akan terus berjuang, mengorbankan jiwa dan nyawa kami, untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saya tanya semua pemuda-pemuda Islam yang hadir di sini, siap hancur demi Indonesia, jawab yang keras, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap susah asal bangsa senang, siap susah asal bangsa senang, siap jatuh miskin asal bangsa kaya, siap jatuh miskin asal bangsa kaya, siap mati asal bangsa hidup, siap berdarah, siap hancur, siap berkorban, Allah Akbar, Allah Akbar, Indonesia merdekah, 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 seperti inilah cara mengenang jasa pahlawan, seperti inilah cara merayakan bersyukur dengan hari kemerdekaan, ini banyak orang sekarang, mengenang jasa pahlawan, begini doang, ngapain, baca fatiha, tahlil, baca ini yasin, al-fatihah ilah ruh jendal sudirman, seril fatihah, begitu mengenang jasa pahlawan, bukan begini doang, oleh karanya saudara-saudara, ini Indonesia, merdekah karena para ulama, betul, bahkan sampai-sampai bendera merah putih, kenapa sampai sekarang, kalau 17 Agustus, bendera merah putih dipajang di depan-depan rumah, kenapa? pertama kali itu adalah, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Habsi Kuitang, Habib Ali bilang sama muridnya, lihat, Soekarno telah memprokwadirkan kemerdekaan Indonesia, coba lihat benderanya warna apa, merah putih, maka Habib Ali Kuitang berkata, sebarkan kepada seluruh, masyarakat Jakarta, untuk mengibarkan bendera merah putih, di depan rumahnya masing-masing, guru Mansur, guru Mansur Tambora, beliau kibarkan bendera merah putih, beliau ulama sepuh zaman dulu, keberaniannya luar biasa, waktu Jepang menjajah Indonesia, ketika itu saudara-saudara, banyak daripada ulama Ustadz Kiai, yang disuruh nyembah matahari, semuanya nurut, kalau enggak bakal dibunuh, tetapi ada dua ulama, disuruh nyembah matahari, tetap enggak mau nyembah, sampai-sampai dua ulama ini, ditaruh pedang samurai, samurai Jepang yang tajam di sini, tetap mereka enggak mau menyembah matahari, siapa dua orang itu, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan guru Mansur Tambora, sampai-sampai dalam riwayat, mana kibnya Habib Salim, ininya kegores, karena ditaruh samurai di sini, ayo sembah matahari, tetap mereka tidak mau menyembah matahari, Habib Ali Kuitang, memerintahkan agar semua, orang rakyat Jakarta khususnya, dan umumnya untuk meletakkan, mengibarkan bendera merah putih, Habib Ali bin Hussein al-Abdus, beliau orang susah, ulama yang zuhud, beliau kibarkan bendera merah putih, cuma enggak punya bendera merah putih, beliau ambil sorban, sorbannya warna putih, dicari-cari sorban merah, enggak ada, adanya gorden, gorden, diambil itu gorden merah, dijahit jadi merah putih, dikibarkan depan rumahnya, Habib Salim menjindan, depan rumah ditaruh merah putih, datang orang tanya, Habib, ngapain kok taruh bendera merah putih, udah kamu jangan banyak tanya, ikut pakai taruh, bikin bendera merah putih depan rumah kamu, begitu besar, perjuangan mereka, begitu luar biasa, pengorbanan mereka, untuk bangsa, dan rakyat Indonesia, Indonesia merdeka sebab mereka, sebab para ulama, sebab para santri, tetapi sekarang, mereka para pejabat-pejabat zolim, pejabat-pejabat kotor, yang merasakan menghirup kemerdekaan, dengan sebab perjuangan para ulama, justru mereka, menangkap para ulama, menghinakan para ulama, oleh karenanya, ini Indonesia, negeri keramat, di dalam perut Indonesia, ditanam, dalam perut Indonesia, banyak para wali-wali Allah, yang terkubur dalam perut Indonesia, makanya, Indonesia, kalau ada yang mau hancurkan Indonesia, akan Allah hancurkan lebih dahulu, ada yang mau macam-macam sama Indonesia, akan Allah hinakan dia lebih dahulu, mudah-mudahan, Allah jadikan Indonesia negara yang baik, Allah berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, amin amin rabbal alamin, terakhir, sebelum saya tutup, sedikit ingin saya sampaikan, kemarin ada seorang ustadz-ustadz, saudara-saudara, ustadz goblok, ustadz goblok, ustadz polol, sekarang banyak ustadz instan namanya, tahu, ustadz tobi, supermi, bukan ustadz duit, ustadz supermi, tahu supermi, mie instan, godok lima menit, jadi mateng, nah banyak yang begitu, pondok sebulan, takwah, banyak yang begitu, akhirnya, jadi sesat orang, saudara-saudara, orang itu, orang belajar, salah satu syaratnya, tulu zamanin, waktu yang panjang, jadi, harus, jangan jadi ustadz instan, yang, ngomong, akhirnya kayak kemarin tuh, Allah menemukanmu dalam keadaan sesat, jadi teh, Muhammad itu sesat, berarti kalau bikin maulid, besok pakai soninya lagi, ganti besoknya, besok kalau apa, berarti kalau lagi bikin maulid, berarti itu lagi mengenang, kesesatannya Muhammad, saya tanya, kacau tidak? kacau tidak? jawab pembajangan, jawab pembajangan, jawab pembajangan, kemarin saya udah buka, enam kitab tafsir, kamu lihat aja di Instagram deh, udah saya post tuh di Instagram saya, Syed Bahar Basmid, tafsir pertama, tafsir kedua, ada enam tafsir, yang menjelaskan tentang, ayat, wawajadaka ba'alam fahadah, sedikit saya jelaskan, yang pertama, dalam kitab tafsir, Ahrul Muhyid, yang dikarang oleh alimam Abu Hayyan al-Andalus, beliau berkata, wawajadaka gauluhu, wawajadaka ba'alam fahadah, la'yumkin hamalahu ala'bdalal, alladhi yugabilahul hudah, li'annal anbiya, ma'sumun min dhalik, beliau alimak, wawajadaka ba'alam fahadah, Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat, ini ayat, tidak boleh, dimaknai, bahwasannya Nabi Muhammad itu sesat, tersesat, tidak boleh, yang dimana lawannya sesat itu, adalah pututup, li'annal anbiya, karena para nabi itu, ma'sumun min dhalik, mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, daripada kesesatan, wawajadaka a'i, kata beliau, wawajadaka, dan Allah menemukanmu a'i, maksudnya apa? wajadarahtak, Allah menemukan sukumu, Allah menemukan bangsamu, wawajadaka ba'alam fahadahu bika, mereka yang tersesat itu sukumu, bangsamu yang tersesat, fahadahu bika, dan Allah memberikan petunjuk kepada sukumu, bika, melalui engkau, ya Muhammad, begitu, itu tafsir yang pertama, tafsir yang kedua, dalam tafsir, berikut tanzil, sekarang ada imam Abu'l-Barkat, imam An-Nasafi, wawajadaka a'i, wawajadaka a'lam fahadah, la yajus, an yafhama, beliau bilang, tidak boleh, untuk memaknai ini ayat, buddolal, tidak boleh memaknai ini ayat, dengan kesesatan, bahwasannya Nabi Muhammad itu sesat, ya'ni udulu an hakim, ya'ni Nabi Muhammad itu melancang dari kebenaran, wawukui fi ghayin, bahwasannya Nabi Muhammad itu, apa terjatuh dalam kesesatan, la yajus, tidak boleh, memaknai ini ayat, seperti itu, kata beliau, tidak boleh memaknai ini ayat, Nabi Muhammad itu, melancang dari kebenaran, wawukui an ghayin, Muhammad itu terjerumus, jatuh dalam kesesatan, tidak boleh, kenapa? li'annal ambiyak, maksumun, gabla nubuhwati, waba'da nubuhwati, karena para nabi, karena para rasul, mereka itu orang-orang yang suci, sebelum masa kenabian, dan sesudah kenabian, wahum ma'asumun, min sifatil jahli, apa, wahum ma'asumun, dan mereka orang-orang yang suci, daripada kebodohan, min sifatillah wa tawhidi, daripada bodoh, akan sifat-sifat Allah, dan bodoh, akan tawhid kepada Allah, jadi nabi dan rasul, mereka akhir, dalam keadaan beriman kepada Allah, yakni dalam tafsir alimam jamaluddin, nasya'u, wulidu, wa nasya'u, alal iman, wa tawhid, mereka para nabi, para rasul, mereka itu dilahirkan, wa nasya'u, dan mereka itu tumbuh, alal iman, atas keimanan, wa tawhid, dan tawhid, wahum ma'asumun, min ibadatil awfan, dan mereka orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, daripada penyembahan berhala, dan mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, daripada orang-orang yang bergaul, dengan orang-orang fasik, dan orang-orang yang suka bermakciat, dalam tafsir yang lain, dikatakan bahwasannya, Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat, al-murad, yakni al-murad, laisa'u, maknanya, maksudnya, disini, bukanlah maksud sesat disini, Nabi itu, mengikuti kebatilan, bukan, lianal anbiya' ma'asumun, min al-ishrat, karab para rabi, para rasul, mereka orang-orang yang suci, daripada kesyirikan, far rasul, salallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam, gablan nubuwatihi, sebelum masa kenabiannya, mu'minan di rabbih, wa mu'takidan di tawhidih, Nabi Muhammad adalah orang yang telah beriman kepada Allah, sebelum datang ke nabian, beliau telah beriman, dan beliau adalah orang yang memegang kuat keyakinan tawhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tafsir yang lain, ya'ni Allah menemukanmu wahai Muhammad, dalam keadaan khamilan, tahu khamilan, khamilan itu, orang yang gak dikenal, orang yang tidak dikenal, ya'ni Nabi Muhammad dulu gak ada yang kenal, siapa Muhammad, di zaman itu, ya'ni wa wajadaka khamilan, Allah menemukanmu dalam keadaan engkau tidak dikenal, kamu tidak diketahui, gak dikenal, wala tuzkar, gak ada orang yang ingat kamu, gak ada orang yang nyebut nama kamu, tidak ada orang yang kenal kamu, kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka mengenal kamu, itu dalam tafsir yang lain, dalam tafsir yang lain, oleh Imam Abdullah ibn Abbas, maksudnya sesat di sini, Nabi Muhammad, di masa kecilnya, beliau pernah tersesat, fi syiab, syiab itu jalan yang naik itu, syiab, jalan bukit, jalanan yang berbukit, syiab namanya itu, fi syiab il makkah, di jalan bukit makkah, kamu pernah hilang di situ, nah kemudian, faraddahullahu, Allah subhanahu wa ta'ala, mengembalikan beliau, ilah jadih abu talib, kepada kakeknya abu talib, wakilah, ada juga yang berkata, wala luhu, min halimah murdi'atuh, beliau hilang, apa, beliau hilang, dari pelukan halimah tu sa'adiyah, yakni ibu susuan beliau, dan dalam tafsir, ini yang paling sohih, dalam tafsir, ma'alimu tanzil, al-imam baghawi, ami para habaib, dari semua tafsir, yang paling kami berpegang teguh, yaitu tafsir, ma'alimu tanzil, karangan imam baghawi, gauluhu, wabajarakadallam fahada, ay, maksudnya apa? diceritakan, ke magala Sa'id ibn Musayyib, sebagaimana, berkata Sa'id ibn Musayyib, karena, Rasulullah s.a.w. ada pada satu waktu, Nabi Muhammad s.a.w. kharaja ila syam, beliau keluar ke syam, bersama pamannya, yaitu Abu Talib, fi kafilah maisharah, gulamul khadijah, beliau keluar ke syam, bersama pamannya, dengan iring-iringan, kafilah, iring-iringan, rombongan, bersama rombongan maisharah, nah, pada suatu malam itu, itu malam yang sangat gelap, dan Nabi Muhammad ketika itu, mengendarai onta betina, anakoh, onta betina, faja'a iblis, di satu malam yang gelap itu, tiba-tiba, idhja'a iblis, tiba-tiba datang iblis, fa'akhada zimaman naqah, kemudian iblis mengambil zimam, tali kekang itu onta, jadi tali kekang itu onta, diambil sama iblis, adalah hu'anat tarik, yakni iblis ingin menyesatkan Nabi dari jalan, jadi Nabi lagi jalan, bersama kakeknya, nah, tali kekang ini onta, diambil sama iblis, jadi ini onta mau direlokin, mau disalah jalain, mau disesatin sama iblis, faja'a jibril, kemudian datang jibril, alaihissalam, fa'nafakha' jibrilu iblisa, kemudian jibril meniup iblis, jadi iblis ditiup sama jibril, nafkhatan, waqa'a minha ila, apa, waqa'abihi ila ilal habasyah, yang dimana dengan tiupan itu, membuat iblis jatuh terlempar sampai ke negeri habasyah, faraddahu ilal kafilah, kemudian jibril mengembalikan Nabi Muhammad, kepada kafilah, kepada rombongan nusarah, ini maksud daripada ayat, wabajadakabolab fahdah, jadi gak mungkin Nabi itu sesat, gak mungkin, ini ustadz goblok, makanya belajar, tafsir, jangan asal-asalan, makanya mondok, gak sok-sokan, udah goblok, gak tahu lagi kalau dirinya goblok, makanya dikatakan, rojulun arba, laki-laki itu ada empat, perhatikan, laki-laki itu ada empat, manusia itu ada empat, pertama, rojulun yadri, wa yadri annahu yadri, yang pertama, adalah seorang laki-laki, yang tahu, dan dia tahu, kalau dirinya itu tahu, jadi laki-laki pertama ini, dia pinter, alim, pinter, dan dia tahu, kalau dirinya itu pinter, fadha ka alim, ini orang alim, ini orang, ikuti, yang pertama, orang yang tahu, dan dia tahu kalau dirinya tahu, yang kedua, rojulun yadri, wala yadri annahu yadri, yang kedua, seorang laki-laki, yang tahu, tapi dia tidak tahu, kalau dirinya itu tahu, jadi dia ini alim, berilmu, tapi dia gak sadar, kalau dia itu berilmu, fadha ka ghafil, ini orang lalai, orang yang lupa, lagi tidur, banguni dia, eh kamu itu berilmu, dakwah, nah, yang ketiga, rojulun, layadri, wa yadri annahu layadri, laki-laki yang ketiga, laki-laki yang bodoh, dia gak tahu, tapi dia sadar, sadar, tahu, kalau dirinya itu tidak tahu, jadi bodoh, tapi sadar, kalau dirinya bodoh, fadha ka mustarsidun, ini orang yang butuh petunjuk, maka kasih dia petunjuk, yang keempat ini nih, yang keempat siapa, rojulun, layadri, walayadri annahu layadri, orang bodoh, orang goblok, tol, tapi dia gak tahu, kalau dirinya bodoh, gak tahu kalau dirinya tol, gak tahu kalau dirinya goblok, mungkin ustaz kemarin itu masuknya yang keempat ini, setelah-setelah, kalau kata santri, jahil murokab, goblok yang tersusun, dibilang batu bukan batu, bukan, bukan batu, terus apa? hajar, faukola hajar, batu di atas batu, makanya dikatakan, ahlakkan nas, rojulani, yang bisa mencelakakan manusia, itu ada dua orang, siapa? nisfu tabibin, wa nisfu alimin, dokter yang setengah-setengah, sama orang atim yang setengah-setengah, kayak itu Pak Ali nih, alim setengah-setengah ini, sok-sok alim, rojula ahlakkan nas, rojulani, yang bisa mencelakai manusia, dua orang, siapa? pertama nisfu tabibin, setengah-setengah dokter, setengah dokter, setengah enggak, kenapa bisa mencelakakan manusia? takutnya salah kasih obat, nanti orang sakit kepala, dikasih pilkabe, orang sakit perut, nanti dikasih obat sakit kepala, terus salah diagnosa, kenapa? setengah-setengah ilmu kedokterannya, orang sakit jantung, dibilang sakit lambung, akhirnya banyak orang sekarang mati, bukan gara-gara penyakit, gara-gara apa? gara-gara kepikiran, padahal dia enggak sakit, berapa banyak dokter-dokter yang tukang bohong? perempuan harusnya hamil, bisa normal, cuma dibikin jadi sesar, banyak terjadi, harusnya bisa normal, kalau normal kan enggak dapat duit banyak mereka, paling sejuta, kalau sesar bisa dapat 20 juta, akhirnya apa? bohong, oh ini bayinya kelili tali pusar, oh ini bayinya nyungsan, ini bayinya ketubannya ini, begini-begini, ah lah banyak bohongnya, dokter yang setengah-setengah, yang kedua, nisfu alimin, yang bisa mencelakakan manusia, orang alim yang setengah-setengah ilmunya, kenapa dikhawatirkan, bisa menyesatkan orang, kayak kemarin tuh, Allah menemukanmu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah berikan petunjuk, nah, dia bilang apa? oh dulu Muhammad itu sesat, nah ini nisfu alimin, kalau kata saya bukan nisfu alimin, jahil, gak ada alim-alimnya itu orang kayak begitu itu, oleh karena yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah beri petunjuk, dan saya wasiatkan, saya bukan ulama, bukan, saya santri, sampai sekarang tetap santri, ya, nah, para ulama, para haba'i, para kiai, jangan pernah malu, untuk berkata, Wallahu'alam, jangan pernah malu, untuk berkata, aku tidak tahu, idasu'ila ammalam ta'lam, kalau engkau ditanya, satu pertanyaan, kemudian engkau tidak tahu, kamu tidak tahu jawabannya, jawab, la'adri, saya tidak tahu, atau jawab, Wallahu'alam, Allah yang mahatau, daripada kamu jawab asal-asalan, gengsi, kalau tidak jawab gengsi, jangan gengsi, Imam Nawawi sudah bilang, kalau ada orang alim, yang berkata, Wallahu'alam, idasu'ila ammalam ya'lam, ada orang alim, dia berkata, Allah yang mahatau, atau berkata, aku tidak tahu, ketika ditanya satu masalah, dia tidak tahu, kemudian dia jawab, aku tidak tahu, itu tidak akan menjatuhkan rajatnya, balhada dalilun, tapi itu adalah dalil, itu adalah bukti, yang menunjukkan, atas ketinggian ma'rifatnya, Imam Malik pernah ditanya, 95 pertanyaan, apa 90 pertanyaan, kalau enggak salah, ditanya 90 pertanyaan, dia cuma jawab 5, sisanya beliau jawab apa-apa, Wallahu'alam, Imam Haramain, kurang alim apa, Imam Haramain, Al-Juway ini, tapi pernah, ketika ditanya satu pertanyaan, beliau jawab, Wallahu'alam, jadi jangan pernah malu, mentang-mentang sudah terkenal di sosmed, semua dijawab, akhirnya kayak kemarin tuh, wajadahka dolam fahadah, Ustaz apa sih namanya itu, saya enggak tahu saya, Ustaz-Ustaz yang goblok-goblok, Ustaz-Ustaz yang suka, enggak punya adab sama Nabi itu, saya enggak kenal Ustaz-Ustaz, kayak begitu, saya kenalnya itu Ustaz-Ustaz yang ahlak, yang bahasa Allah, udah gitu, manggil Rasulullah Muhammad, Muhammad lagi, eh, saya tahan, saya tahan, goblok, buduh, iblis, jahannam, manggil Rasulullah Muhammad, Muhammad, kurang ajar, menggantikan Allah kasih, bertunjuk, amin, amin, orang kayak begitu, enggak bisa diambil debat, kenapa goblok, kamu ngapain debat, orang goblok, terus diajak apa, ajak berantem, saudara-saudara, Allah panjangkan umur guru kita, Habib Ali al-Idrus, Habib Yusuf bin Shahab, beserta para hapa'at yang lain, amin, Rabbul Alamin, Rabbul Fanfa'n al-Barakatihim, wahdina al-Ustaz, dihormatihim, wahmadina fidar igedihim, wa m'afayati minal fidani, wassalat Allah a.satayat Muhammad, wa al-alayhi wa s-salamu wa barik, wa sallam. wa hamul harabbila alamin, wa al-afi minkum, wa s-salamu alaykum, wa rahmatullah wa barakatuh. Sub indo by broth3rmax